Pemirsa sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, Peju Bupati Muarajambi Bayuni Deliansah meloncing mobil rakyat. Mobil rakyat merupakan layanan tambahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Mobil ini gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Sebagai upaya Pemkep Muarajambi untuk memperluas jangkauan pelayanan bagi masyarakat, Pejabat Bupati Muarajambi Bayuni Deliansah pada Rabu 15 Mei 2024 memperkenalkan satu unit mobil rakyat yang siap digunakan masyarakat Muarajambi secara gratis. Pejabat Bupati Muarajambi Bayuni Deliansah mengatakan mobil jenis minibus ini akan diperuntukkan untuk melayani masyarakat. Mobil rakyat ini dapat digunakan masyarakat untuk keperluan yang urgent seperti membawa orang sakit dan keperluan hajatan serta keperluan lainnya. Mobil ini aktif selama 24 jam dan dilengkapi dengan sopir. Bagi masyarakat yang ingin menggunakan mobil rakyat ini bisa menghubungi petugas. Bahkan mobil ini terhubung langsung dengan Pejabat Bupati dan Sekretaris Daerah. Tahun yang kemarin kita buat, ini penguatan saya karena saya yakin dan percaya itu di kecamatan, mobil camat itu bisa digunakan untuk operasional. Karena itu adalah mobil operasional, bukan mobil jabatan camat. Yang kedua ada mobil kukesmas yang bisa digunakan juga untuk melayani masyarakat. Nah di luar itu saya berpikir, saya berdiskusi dengan Pak Seigda, saya bilang kita siapkan satu mobil saja yang fungsinya bukan saja untuk kesehatan, bukan saja untuk administrasi, tapi yang sifatnya urgent. Post major yang mendadak, silakan gunakan mobil ini. Seperti apa itu? Contoh misalnya di suatu daerah ada orang yang sakit. Ya kan ada orang yang meninggal, tengah malam, orang yang susah, harus dibawa dari rumah sakit ke rumah kediaman almarhum.